Baik, kita akan masuk ke materi big data selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dalam keadaan sehat, wafiat semua Materi big data ini adalah tentang no SQL Jadi akan solusi no SQL akan dijelaskan bagian ini Tapi sebelumnya, sebagaimana kita hari ini Solusi data kelola dalam sistem penyimpanan data itu Pada awalnya, sebelum era pembuhu pesannya data Atau era booming internet Itu media-media penyimpanan adalah Di sini kita akan menjadi dua bagian Data terstruktur dan data tidak terstruktur Nah, untuk yang sebelum booming big data Atau data-data yang sifatnya 5V Sebelum yang dijelaskan pada pertumbuhan atau slide sebelumnya Maka data-datanya adalah dalam bentuk data terstruktur Sedangkan setelah eranya big data Maka solusi pendekatannya adalah Menggunakan no SQL database Nah, di sini banyak bagian-bagian yang Saling keterkaitan Sebagai solusi Dari big data Ini relationship Semoga yang mengetahui, ini dipelajari di basis data 1 Database relationship di tahun 70 Diperkenalkan oleh AF Code Dia menggunakan model rasional Sebagai perkembangan dari model hirarki Dan model jaringan yang ada sebelumnya Nah, seperti ketahui Relasi modul itu Simple dan elegan Database-nya hanya berisi Kumpulan dari relasi Berapa tabel Atau Ada kolom dan ada baris Nah, keuntungannya adalah Tampilan data berbentuk tabular Mudah dimerti Bentuknya tablet Dan Walaupun nanti dengan query yang lumit Misalkan ada Join table 2.3 table Maka Tetap akan dihantarkan Di tampilkan ke halaman user Adalah Halaman tabular Sehingga Memudahkan memahami User dalam memahami data Karena user sudah terbiasa Dengan data-data yang simpatnya tabular Ya, kekurangannya Ya, tadi Dia tidak bisa menghandle data yang Tidak tersutur Seperti big data tadi Yang Ada ciri Volumenya besar Velocitynya besar Dan variety datanya Sang Beragam Ya Kecepatan pertumbuhannya juga Velocitynya cukup Tinggi Gitu ya Karena Maka Ini tidak Bisa terpenuhi Ya Karena memang RDBMS ini dirancang Untuk sistem yang terdistribusi Tidak dirancang Untuk sistem yang Terdistribusi Walaupun Anda bisa lakukan Dengan konsep Multinode Scaling out Dan horizontal Maka Ini bisa Dilakukan juga Atau pakai istilahnya Sharding Nah ini bisa dilakukan juga Dengan Ini Tapi memang Tidak optimal Karena tadi Sekali lagi RDBMS tidak dirancang Untuk sistem yang terdistribusi Ini contoh Ini contoh konsep Sharding Bagaimana Suatu data Misalkan ada Tabel user Maka di sharing ke Dua database Dengan Multinode Dan Konsep Stave master Dan seterusnya Ini bisa diterapkan Dengan RDBMS Biasa seperti Database MySQL PostgreSQL Oracle Dan lain-lainnya Ini bisa diterapkan Ya tapi Tetap ada Halangannya Hambatannya Ketika menghadapi Data yang cukup besar Nah ini Istilah konsep Sharding data Nah perlu yang Dipakai sendiri Konsep RDBMS Sifatnya adalah Acid Ini perlu Basic sekali ya Acid itu Nanti ada Pertama atomic Jadi setiap transaksi Bersifat atomic Di eksekusi Atau tidak sama sekali Ini dalam Konsep transaction nanti Jadi data yang masuk Ketika ada dua query Maka di eksekusi Atau tidak sama sekali Sama sekali Dan Sifat kedua Adalah konsisten Datanya yang semua Harus bersifat konsisten Dari satu State query Satu Query kedua Dan lainnya Harus konsisten Datanya Contohnya Misalkan Data Insert ke tabel Product Dia akan Otomatis Update Stock Misalkan Ketika transaction Misalkan Nah bisa Dilakukan seperti itu Berikutnya Isolation Isolation ini bersifat Isolasi Dan dipastikan Tidak mengganti Transaksi lain Jadi kalau Database nya diakses Beberapa user Atau beberapa session Maka session yang satu Tidak akan mengganggu session yang lain Jadi Persifat isolation Jadi I Isolation D nya berikutnya Durability Maksudkan Transaksi yang telah dilakukan Itu tidak menghilangkan data ini Durability Konsepnya seperti itu Jadi Kemungkinan data tidak akan hilang Karena dalam Bentuk transition tadi Sehingga Sehingga Kalau misalkan Terjadi Apa namanya Datanya Stoknya Misalkan kurang Maka dia tidak akan Dipastikan data tidak akan hilang Maka dia akan Tidak akan Terinsert Misalkan Ini ada Sifat dari RDBMS Proding nya adalah Acid Atomicity Konsistensi Isolation Dan Durability Nah ini Model relational Sudah yang terbiasa Ada travel dan column Oke Nah ini bagaimana Berkembangnya Vendor RDBMS Menggunakan SQL Structure Queer Language Ada yang open source Ada yang Proper theory Ini semuanya adalah Menggunakan SQL Structure Queer Language Ini kita pelajari Di bahasa start 1 Dan bahasa start 2 Nah ini Perkembangan evolusi Dari RDBMS Tahun 90 Muncul RDBMS Tahun 2000 Sudah ada Perkembangan teknologi Data yang baru Karena data makin berkembang Maka butuh data warehouse Di situ Ada konsep Online analytical process Atau data warehouse Dan juga ada RDBMS Ini beberapa Database besar Seperti SQL server Atau Oracle Sudah men-support Konsep-konsep Data warehouse Atau PostgreSQL Misalkan Tahun 2019 Maka berkembang nih Big data Maka Tidak lagi dimungkinkan Dengan RDBMS Solusinya Maka dimuncul Lalu SQL Nah diantaranya Nanti ada beberapa Database yang muncul Konsepnya adalah Key value Jadi menyimpan data Key dan value Nah di situ Nanti dia Di bawahnya ada Satu environment lagi Yang disebut dengan Hadoop Yang kita pelajari Sebelumnya Hadoop ini environment Untuk big data Nah ini seperti ini Ini perkembangannya Nanti data implementasi Bisa pakai NoSQL dengan MongoDB Atau Cassandra Demikian untuk Perkembangan Evolusi dari database RDBMS Menjadi Big data Terima kasih telah menungkinkan Terima kasih telah menungkinkan Terima kasih telah menungkinkan